Bertempat di Ruang Rapat Sri Indrapura Kantor Bupati Siak, Penanda Tanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Siak bersama PT Riau Andalan Pulp & Paper tentang peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, serta Penanda Tanganan Kesepakatan Bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper tentang pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak. Penanda Tanganan MOU tersebut langsung ditanda tangani oleh Bupati Siak bersama Direktur PT RAPP serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Direktur PT RAPP Mulya Nauli dalam sambutannya mengatakan, Program peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan yang telah diberikan oleh PT RAPP sejak tahun 2018 lalu. Dan program ini pun turut mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak. Yang selama ini disebut dengan program bagi kami School Improvement dan itu sebagai keren yang namanya School Improvement merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan yang kami lakukan. Program ini turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih ketika kenal mungkin istilahnya SDG atau Sustainable Development Goals yang terkait dengan pendidikan yang berkualitas. Program peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar dimulai-mulai sejak tahun 2018 disiap dengan melakukan pembinaan. Direktur PT RAPP Mulya Nauli juga menambahkan terdapat 11 sekolah dasar yang menjadi mitra pembinaan oleh PT RAPP dan direncanakan pada tahun 2021 ini PT RAPP akan tetap melakukan keberlanjutan program peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar dengan menambah kuota sebanyak 34 sekolah sehingga jumlah keseluruhan sekolah yang menjadi mitra pembinaan dari PT RAPP pada tahun ini akan bertambah menjadi 45 sekolah. Tim Liputan mengabarkan